Perang Diponogoro Ini memperluas wilayah perang hingga Banyumas, Keduh, Semarang, Rembang, Madiun, Kediri, dan sekitarnya Hal inilah yang menyebabkan Perang Diponogoro disebut dengan Perang Jawa Perang antara penduduk Nusantara dan Belanda Pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock Dan penduduk Jawa dipimpin oleh, eh dibawa pimpinan Pangeran Diponogoro Penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 ribu jiwa Dari pihak belanda 8 ribu jiwa dan dari serradu pribumi sebanyak 7 ribu jiwa Menyebabkan perang Sebab-sebab umumnya terdiri perang Diponogoro 1. Timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam 2. Wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi yang memulai kehilangan kedaulatan 3. Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan 4. Para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824 5. Kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak 6. Sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat-istiradat kraton Sebab khusus terdadinya perang Diponogoro Pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur pangeran Diponogoro di Tegal Rejo Pemasangan ini terdiri tanpa izin dari kerajaan sehingga ditentang oleh pangeran Diponogoro Pernologi Pangeran Diponogoro memimpin atas pasukan dengan Perang Gerilia Gubernur General van der Kappelan menjalankan strategi yaitu mendidikan benteng di setiap tempat yang ia puasai Dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponogoro Dimulailah sebuah perang besar yang berlangsung 5 tahun lamanya Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan pangeran Diponogoro Perjuangan Diponogoro dibantu Kiai Maja yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan Serangan-serangan besar rakyat peribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan Penyakit disenteri, malaria, dan sebagainya melemahkan kondisi fisik bahkan merangkut nyawa pasukan Belanda Belanda menggunakan sistem strategi perang benteng stelsel yang dikembangkan oleh General de Kopp Pada satu sisi berhasil mempercepat peperangan yang banyak menghabiskan biaya Sekaligus dapat mengendalikan wilayah yang dikuasai Sedikit demi sedikit perlawanan pangeran Diponogoro dapat diatasi Para pemimpin yang membantu pangeran Diponogoro mulai banyak yang tertangkap Karena pengemahnya kedudukan di Diponogoro sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat Karena inilah pangeran Diponogoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado kemudian dipindahkan lagi ke Makassar Perang ini berlangsung selama lima tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan Nyoksiakarta dan Surakarta berkurang Dan banyak menguras khas Belanda Akhir perang Untuk menghadapi perang Diponogoro Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat Pada saat itu Belanda juga sedang menghadapi perang besar yaitu Perang Padri Namun akhirnya Belanda harus melawan kedua belah pihak itu yang bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda Berakhirnya Perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu Setelah perang ini berakhir maka jumlah penduduk menyusul Selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati